Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Di awal cerita, seorang pria nampak duduk makan malam di warung sederhana milik seorang nenek Mereka nampaknya saling mengenal dan bicara dengan kata-kata yang hanya dikenali oleh para agen rahasia Setelah makan, menunjukkan foto anak laki-laki dan perempuan yang ia sayangi Dan kemudian berpamitan, pria parubaya itu bergegas pergi Tak lama kemudian, dia dikejar sekelompok polisi Yang pada akhirnya, dia mati tertembak tepat di dadanya Dia adalah agen rahasia Korea Utara yang menyusup ke Korea Selatan Dua tahun berlalu, kabar kematian sang ayah disampaikan kepada kedua anaknya Yang ditahan di penjara Korut sebagai jaminan ketika ayahnya sedang bertugas sebagai agen rahasia Ini dua anak di dalam foto tadi, Myung Hun sang kakak dan adiknya Hie In Pemerintah Korea Utara menganggap ayah Myung Hun adalah pengkhianat Sehingga seorang kolonel bernama Moon hendak menembak mati kedua anak tak bersalah ini Myung Hun melindungi Hie In, adiknya yang ia sayangi Setelah adanya pertimbangan, kolonel Moon memutuskan untuk tidak jadi membunuh Myung Hun Dan kolonel Moon menugasinya menggantikan peran ayahnya sebagai agen rahasia di Korea Selatan Dengan nama baru, Kang Dae Ho Setelah menyiapkan semua, Dae Ho berangkat untuk menjalankan misinya Perjalanan menembus batas negara dilewati dengan lancar Dae Ho diterima oleh dua orang Korut yang telah lama berada di Korea Selatan sebagai agen Di rumah mereka, Dae Ho bisa mulai menjalankan misi menyamar sebagai siswa SMA Singkat cerita, keesokan harinya, Dae Ho berangkat ke sekolah Setelah perkenalan sebagai anak baru, dia duduk di bangku paling belakang bersama seorang anak perempuan Tak lama berselang, sekelompok anak laki-laki yang sok jagoan mendatangi anak perempuan itu Mereka sepertinya sudah biasa jadi tukang ganggu dan buli siswa lain Dae Ho tetap mencoba kul dan tidak begitu menggubris geng buli itu Ia malah memperhatikan anak perempuan di sebelahnya Ternyata namanya adalah Lee Hie In, persis nama adiknya Scene berganti, Dae Ho sudah diserbu dan dipojokkan oleh geng buli di atas balkon Dia dipukul tepat di wajahnya sampai bibirnya berdarah Tapi Dae Ho tetap dingin tak bergeming Dompetnya ditarik paksa dan mereka menemukan foto keluarga Dae Ho, ayah dan adiknya yang cantik Geng buli terus mengoloknya sebagai anak belasteran Cina-Korea yang dianggap rendahan Ketika posisi Dae Ho semakin tersudutkan, Pak Guru datang menyelamatkannya Dae Ho kemudian berjalan pergi, sampailah ia di lorong ruangan tari dan balet Lee Hie In nampak sedang mengintip dari luar dan Dae Ho menghampirinya Dan si cowok kaku serta pendiam itu tiba-tiba bicara kepada Hie In Ketika ada di kelas, ada hukuman bagi siswa yang terlambat Termasuk Hie In dan Dae Ho Geng buli bersikap seperti sok-sokan dan terus membuli si anak baru Tanpa protes, Dae Ho membersihkan jendela dengan tekun Sementara Hie In mulai senyum-senyum sendiri memperhatikan keseriusan Dae Ho Sesampainya di rumah, Dae Ho mendapatkan paket yang berisi sebuah telepon Yang ternyata itu adalah misi pertamanya Dia diminta untuk mencari dan menghabisi salah satu agen dari unit 35 yang sangat berpengalaman Namanya Big Dipper Kembali ke sekolah, ketika Dae Ho masuk kelas Hie In sedang dibuli habis-habisan oleh siswa lain Dia dilempari sampah yang banyak sekali jumlahnya Dengan sabar, ia membersihkannya Dan Dae Ho yang merasa kasihan Dengan tenang, dia membantu Hie In merapikan semuanya Setelah kejadian itu, mereka kembali belajar Ketika pelajaran biologi, saat Dae Ho diam-diam memperhatikan Hie In Dia dikagetkan oleh pertanyaan sulit dari pak guru Dengan peka, Hie In memberinya kunci jawaban Dae Ho sepertinya dalam kesulitan Tapi, ini yang dilakukan Dae Ho Kita berpindah ke ruang tari dan musik Selepas kelas hari itu, Dae Ho mencoba memainkan piano Dia teringat waktu bermain piano bersama adiknya Hie In, adik yang sangat disayanginya Tiba-tiba, Hie In masuk dan Dae Ho kaget Dan berhenti bermain piano Kemudian, dia pergi meninggalkan Hie In Ternyata, Hie In menyukai tari balet Ketika dia sedang berlatih Geng tari masuk dan mulai membulinya Dari luar, Dae Ho mendengarkannya Meski berseragam SMA dan bersetatus pelajar Dae Ho tetaplah agen rahasia Sepulang sekolah, dia kembali menjalankan misinya Untuk mencari agen Big Dipper Dengan Dukati monsternya, Dae Ho beraksi Perburuan yang seru pun terjadi Kejadian itu membuat Dae Ho mulai ditandai oleh polisi Dia dicurigai secara serius Karena telah menimbulkan kekacauan Dae Ho mencoba menenangkan dirinya Menjadi orang lain memang melelahkan Usai berlari-lari di lapangan untuk melepas penat Dia duduk sendirian menatap foto ayah dan adiknya Seketika Dae Ho mendengar ada suara gadis dari lab sekolah Di sana, Hie In sedang dibuli oleh geng buli Uang miliknya dirampas oleh geng buli Tak hanya itu, seragamnya pun sampai robek oleh anak-anak nakal itu Dae Ho bergegas masuk melihat Hie In teman sebangkunya dilecehkan oleh geng buli Dae Ho yang tak banyak bicara dan cuek langsung bertindak Keesokan harinya, sikap dingin Dae Ho sebagai seorang agen mata-mata tak lagi bisa ia sembunyikan Dalam situasi tegang diburu polisi, Dae Ho jadi sangat waspada terhadap serangan apapun Termasuk serangan yang ini Di kelas, Dae Ho tidak melihat Hie In masuk sekolah hari ini Scene berpindah Ketika geng buli yang babak belur tak karuan sedang membicarakan tentang Dae Ho Dan ingin membalasnya, Dae Ho datang menghampiri mereka Dia khawatir dan menanyakan keperadaan Hie In Dae Ho pun sampai mengunjungi tempat bekerja part-time Hie In Dia terus mencari temannya itu kemana-mana Dalam kebingungan akan keberadaan Hie In Sepulang sekolah, Dae Ho dikagetkan oleh suara yang memanggil namanya Ternyata itu Hie In Dengan rambut barunya, Hie In mendatangi Dae Ho Dae Ho nampaknya berusaha menyembunyikan kekhawatirannya dengan tetap bersikap dingin berjalan pergi Tapi, Hie In menahannya Hie In meminta bantuan Dae Ho Apakah itu? Mari kita saksikan sendiri Hie In ingin sekali berlatih menari balet di tempat balet selepas dia memutuskan untuk keluar dari sekolah Ketika hendak pulang, Dae Ho melihat sepasang kakak adik bermain air di jalanan Ia teringat kepada Hie In adiknya Dan dalam guyuran hujan hari itu Dae Ho berbagi cerita kepada Hie In kawan baiknya itu Kedekatan Dae Ho dengan Hie In semakin hari semakin akrab Hie In menceritakan bahwa ia telah kehilangan semua anggota keluarganya Hie In membawa Dae Ho ke sebuah taman yang dimana disana terdapat sebuah gambar peta dunia Singkat cerita, malam semakin larut Ketika Dae Ho pulang ke rumah Orang tua angkatnya sudah mati di tangan Big Dipper Bukannya pergi, Big Dipper malah menunggu kedatangan Dae Ho Dengan santai, agen rahasia yang sudah sangat berpengalaman itu Duduk bersiap menghadapi seorang remaja yang baru datang ke Korsel untuk menjalankan misi Big Dipper meremehkan Dae Ho Yang ia kira hanyalah seorang bocah SMA Tapi Big Dipper salah menilai anak ini Setelah berhasil mengalahkan Big Dipper Dae Ho tahu dia semakin tersudut dalam bahaya Dia membereskan semua barangnya Lalu menghilangkan jejak dengan membakar rumah itu Menggunakan gas dan percikan api dari microwave Dengan Dukati Monsternya, dia pun pergi Dae Ho pergi ke suatu tempat Ya, warung nenek yang kita lihat di awal cerita Warung ternyata sudah mau tutup dan tidak menerima pelanggan lagi Tapi ketika Dae Ho mengucapkan sebuah kode rahasia Dae Ho diminta untuk duduk sebentar Tak berapa lama, karena terluka dan kelelahan campur mengantuk Dae Ho terjatuh dari kursinya Nenek merawat dan menjaga Dae Ho Itulah tugasnya berada di Korea Selatan Dan ketika mereka usai berbelanja Mobil patroli polisi datang mendekat Dae Ho kemudian panik Tapi nenek dengan tenang dan kalem menghadapi polisi tersebut Tugas nenek berada di sini adalah memastikan Semua agen terawat dan tetap hidup Untuk Dae Ho lah, nenek bertahan di tempat yang berbahaya itu Ketika Dae Ho menceritakan keluarganya Dan menunjukkan sebuah foto Nenek pun tersadar Bocah ini adalah anak dari seorang agen Yang dulu datang ke warungnya Waktu berlalu, Dae Ho yang sudah pulih mendapatkan misi baru Sekaligus misi terakhirnya Kolonel Moon memintanya merebut sebuah barang penting Yang telah direbut oleh agen lain Sebagai imbalannya, dia bisa bertemu kembali dengan adiknya Sambil menonton video dari adiknya Kerinduan dan rasa sayang pada Ye In Membuat Dae Ho mengiakan misi yang sangat membahayakan nyawanya tersebut Sebagai agen rahasia yang masih muda Mahir menjalankan misi Dae Ho masuk ke area musuh Dan berusaha merebut barang yang diinginkan oleh Kolonel Moon Setelah misi selesai Dae Ho terpikir untuk mampir ke toko baju Sebelum meninggalkan Korea Selatan Dia membelikan sweater baru untuk Nenek pemilik warung Dae Ho yang dingin dan cuek itu Ternyata punya kerembutan hati pada Nenek yang telah menjaga dan merawatnya Ketika ia sampai di warung Nenek Dia makan dengan lahap Dan setelah itu memberikan hadiah kepada Nenek Nenek mengatakan bahwa seleranya jelek karena warnanya norak Tapi keakrapan itu segera usai Dengan sedih, sama seperti ayahnya waktu itu Dae Ho pun berpamitan Satu lagi orang yang ingin Dae Ho kunjungi Dia mengunjungi tempat Hye In berlatih menari balet Dan ia berpamitan kepada Hye In Setelah itu, ia berada di taman bergambar peta dunia Dia memindahkan permain karet yang dilemparkannya kemarin Dari lautan Pasifik ke atas tanah Korea Utara Ya, dia ingin pergi ke sana Adiknya yang ia sayangi memang berada di sana Scene berganti Dengan membawa barang yang dibinta Kolonel Moon Dae Ho akan menyeberang laut dengan menggunakan sebuah kapal Tapi ternyata pemilih kapal yang akan mengantarkan Dae Ho adalah seorang agen rahasia juga Dengan tiba-tiba orang itu menusuk Dae Ho Ia tidak terima jika Dae Ho membawa barang berharga itu dan berhasil kembali ke Korea Utara Perkelahian yang terjadi membuat Dae Ho terluka Tapi dengan kemampuannya, orang itu berhasil ia lumpuhkan Dalam kondisi terluka karena tertusuk, Dae Ho yang merasa dirinya makin tidak aman Mencoba mencari perlindungan kepada nenek pemilik warung Tapi ketika sampai ia di dekat warung, dia melihat nenek dalam kepungan polisi Nenek yang menyadari semua agen rahasia dalam bahaya, termasuk Dae Ho yang ada di situ Berteriak keras dan memberi kode dan meminta Dae Ho segera pergi dari tempat itu Dae Ho sempat ragu karena dia ingin menolong nenek Tapi semua terlambat, peluru menembus switer pemberian Dae Ho, tepat pada dada nenek Nenek pun harus mati saat itu juga Dan Dae Ho berlari menyelamatkan diri sekencang-kencangnya sambil menahan rasa sedihnya Karena perlindungan pertamanya telah gugur, Dae Ho memutuskan untuk pergi sambil menahan lukanya yang semakin parah Dae Ho datang kepada orang yang tepat Hie In dengan sangat perhatian merawat Dae Ho yang terluka Ketika sedang menemani Dae Ho yang beristirahat, berita dalam televisi membuat Hie In tahu siapa Dae Ho yang sebenarnya Sementara itu, pemerintah Korsel menerapkan aturan keras dan menindak semua orang korut yang dicuregai sebagai mata-mata Semua harus dimusnahkan Dalam keadaan yang sangat genting itu, Kolonel Moon kembali menelpon Dae Ho Ia menganggap Dae Ho telah berhianat dan sengaja tidak pulang membawa berlian itu Walaupun kenyataannya bukanlah demikian Dengan licik, Kolonel Moon merencanakan perturkaran dengan Dae Ho Berlian itu ditukar dengan keselamatan Hie In, adik Dae Ho yang dibawa ke Korsel Ini melibatkan adiknya dan Dae Ho benar-benar tidak bisa tinggal diam Dae Ho lalu pergi diam-diam meninggalkan Hie In Dan meninggalkan foto keluarga serta secarik surat yang sangat penting Penasaran isi suratnya? Akan saya bongkar di bagian akhir kisah ini Segera setelah membaca surat itu, entah kenapa Hie In segera menelpon polisi Sementara itu, Dae Ho yang sangat emosional berhasil sampai ke tempat perjanjiannya dengan Kolonel Moon di sebuah tempat parkir Dae Ho kaget, sedih, campur marah Melihat adiknya disandra oleh agen mata-mata anak buah Kolonel Moon Karena orang yang disayanginya disakiti Kemarahan Dae Ho langsung dikeluarkan dengan teriakannya dan baku tembak tak terelakkan lagi Sebagai seorang kakak yang sangat mencintai adiknya, Dae Ho mencoba menyelamatkan adiknya Ketika adiknya dibawa pergi, Dae Ho mengejarnya dengan sekuat tenaga Sampai akhirnya, polisi mampu mengamankan Hie In Dae Ho pun memilih untuk lari menyelamatkan diri dari kejaran polisi bersenjata Sementara itu, Hie In kawan Dae Ho malah diculik oleh agen bawahan Moon Ketika tahu kondisi adiknya telah aman, Dae Ho baru mendapat kabar bahwa teman dekatnya sedang dalam bahaya Perasaannya semakin bercampur aduk Adiknya yang sangat ia cintai kini berada di tempat yang aman bersama polisi Korea Selatan Tapi teman baiknya malah disandra Kolonel Moon Di jalanan kota, Dae Ho menangis sejadi-jadinya Karena merasa putus asa dengan semua kejadian yang dialaminya Tapi Dae Ho tetaplah Dae Ho Meski menangis, jiwa pembunuh berdarah dinginnya masih menyala Dia mendatangi markas Moon, seorang diri, untuk menyelamatkan sahabatnya Hie In Dan inilah yang terjadi Dae Ho akhirnya bisa membawa Hie In pergi dari situ Tapi Kolonel Moon dan bawahannya belum sepenuhnya mati Meskipun Dae Ho dalam posisi tersudut, dia meminta Hie In untuk pergi menyelamatkan diri Kini Dae Ho berhadapan langsung dengan Kolonel Moon Tak lama kemudian, seorang polisi pun datang Mereka bertiga saling adu argumen dan siap menembak Dae Ho yang sudah terluka parah benar-benar kebingungan dengan apa yang terjadi Akhirnya, dia memilih untuk menembak Kolonel Moon Dan menyerahkan dirinya kepada polisi Singkat cerita, polisi berhasil membawa Dae Ho keluar dari tempat itu Kolonel kini telah mati, dan misi pun telah berakhir Masih tersisa satu hal yang Dae Ho inginkan Yaitu bertemu dengan adiknya Tapi di perjalanan bersama Hie In di dalam mobil Dae Ho mendekati ajalnya Dengan perlahan, dia menghembuskan nafas terakhirnya Hie In pun menangis sekeras-kerasnya Anak sekolah yang awalnya diremehkan Ternyata agen rahasia asal korut yang profesional itu pun pergi untuk selamanya Tapi dia mati dalam keadaan bahagia Karena telah memastikan Hie In adiknya dan Hie In teman dekatnya selama hidup di Korsel Yang sangat ia sayangi, selamat dan tetap hidup Waktu berlalu, di musim dingin itu Hie In temannya Dae Ho menjumpai Hie In adiknya Dae Ho Kedua Hie In ini berjalan-jalan berdua sambil bercerita tentang Dae Ho Pahlawan mereka Sementara mereka berjalan, terdengar suara Dae Ho yang membacakan suratnya Yang waktu itu ia tinggalkan di rumah Hie In Terima kasih telah menerimaku apa adanya Terima kasih telah ikut menjaga adikku ketika aku dalam bahaya Bersama Hie In, Dae Ho menemukan jati diri sebenarnya Sebagai Myung Hun Dan film pun tamat Hidup telah mengubah Dae Ho Orang yang sangat dingin dan kaku Yang mana itu membuatnya terlihat cupu dan tak berdaya Ternyata seorang yang sangat buas dan berbahaya Kemampuan bela diri dan kejerdasannya menjalankan misi semakin luar biasa Karena kekuatan cintanya pada Hie In, pada ayahnya, juga pada nenek Kadang memang kemampuan terbaik seseorang akan keluar Kalau dirinya berada dalam situasi sulit Terutama kalau orang yang terkasih disakiti Meskipun akhirnya harus mengorbankan diri sendiri Oke, sepertinya masih ada film-film Korea yang gak kalah seru dan inspiratif Maka dari itu, like, komen, share, dan subscribe jika kalian suka Sampai ketemu lagi di Nobar selanjutnya Kamsian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!